setiap alumni pesantren itu wajib mengabdi iya bener makanya kelihatannya sih kayak tuaan dia gitu ya begitu kuliah, waduh anak semester 1 tuh iya kan bisa ngomroin 1 bis 45 orang ini tuh bagus jadi motivasi buat kita semua pak karena kita selalu ngeliatnya ke kemampuan kita ngeliatnya ke pekerjaan kita pengen punya mobil tapi gaji cuma berapa merasa gak mungkin nah sekarang kita bakal dengerin ceritanya Mbak Zulfa jadi saya dulu tuh guru honorer di pesantren 10 tahun jadi setelah lulus pesantren kan kita diwajikan untuk ngabdi ya nah setelah ngabdi tuh yaudah kayak senangan aja gitu kayak menjadi gak gak mikir apa-apa yang penting ngabdi di pesantren gitu akhirnya gak kerasa 10 tahun aja nah tapi saya tuh pengen keliling dunia gitu suka liatin harga tiket ngeliatin harga tiket ngeliatin harga tiket gak mungkin gaji aja 200 ribu dan itu dirapel 200 ribu pun dirapel dirapel per 3 bulan gitu karena kan kita tinggalnya di pesantren ya semua kita makan disana gitu kan terus terus saya kayaknya apa ya mesti ada peningkatan nih gitu kan kepikiran tuh untuk jadi PNS terus pengen naik gaji nah akhirnya karena kalau PNS itu harus S1 kita kita saya ke hijrah ke Jakarta untuk kuliah gitu kuliah di Jakarta nah disitulah mulai 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 eh kerja kemudian kuliah dan akhirnya juga kerja di salah satu manajemen Ustadz dan dulu pernah juga eh menjadi koordinator penonton di acaranya Ustadz masa iya korlap-korlap iya dan Masya Allah koordinator lapangan iya koordinator lapangan sekarang jadi bintang tamu dan sekarang Masya Allah Alhamdulillah tidak ada yang gak mungkin nah itu dia saya suka gak ada yang gak gak ada yang gak mungkin termasuk juga gak ada yang gak mungkin orang yang gak punya rumah tapi ngerumahin orang kan bisa aja dengan duitnya atau bisa dia menjadi jalan itu dia pegang tuh pemirsa bisa dianya sendiri atau dia menjadi jalan jalan kuncinya dimana kuncinya di berdoa kepada Allah nah orang yang udah berdoa pasti itu dia punya impian kalau orang udah berdoa dia pasti punya keinginan gak ada orang yang berdoa tapi dia gak punya impian gak mungkin kan benar-benar ya gak yang dia minta pasti itu yang dia pengenin juga atau yang dia butuhin terus mbak katanya pernah ini makan di private jet oh iya hebat amat hebat amat honorer 10 tahun PNS gak jadi jadi dulu tuh waktu jadi gunuruh orang itu saya kemantan pakai sepeda ontel suka diledekin orang lain kalau parkir kalau sekarang kan bersepeda memang karena sudah lifestyle ya iya 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 saat itu emang pakai sepeda ontel karena gak punya yang bagus iya gak punya gak bisa beli motor gitu loh dalam merengkap pengiritan nah iya pakai sepeda ontel dan tenaga alami iya bukan tenaga listrik pakai sepeda gitu dan Masya Allah gitu ya tidak ada yang mustahil bagi Allah dulu saya kemana-mana sepeda ontel Alhamdulillah saya bisa pakai parapet jet untuk meeting wah biasa pemilsa 10 tahun guru honorer 200 ribu itu juga dirapel terus kalau meeting parapet jet udah gue bener ngalahin ustadznya nih haikum gimana tuh makanya cerita kan gak berhenti sampai situ ya kadang orang baru doa 3 bulan baru doa 3 minggu udah nagih-nagih mana nih kok gak dikabul-kabul tapi kan itu semua butuh proses jadi jangan jangan ini juga ya iya sabar sabar aku punya pertanyaan nih Pak Mbak Zufa aku izin nanya sama Papa ya ketika kita berdoa berdoa itu kan bagian dari ibadah artinya kalau kita berdoa ya dapat pahala lah gitu nah cuman boleh gak sih mikir kayak gini gue doa nih pengen sesuatu ya pemirsa kita doa pengen sesuatu tapi gak dikabul-kabul terus kita mikirnya tuh ah berarti Allah gak sih pengen lebih daripada ini ini nih atau malah ternyata doa kita tuh dipakai buat bayar yang sebelum-sebelumnya paham gak sih paham bayar dosa misalnya karena kita jarang doa apa gimana gitu jadi tolak bala ya itu bagian dari baik sangka Mbak Zufa pernah gak ada doa yang gak dikabul sama Allah mungkin mungkin kadang kita tuh doa itu kan ada yang langsung ada yang butuh proses seperti saat ini kan saya itu keliling dunia kan beberapa tahun yang lalu tapi Allah mengabulkannya sekarang-sekarang jadi semua itu butuh proses dan mungkin juga keberkahan dari mengabdi ke pesantren juga kali iya karena waktu itu cuma kepikiran yaudah ngajar aja ngajar menikmatin ya jadi guru dengan anak santri iya kan setiap kita berkhidmat satu hari dibayar sama Allah sepuluh hari kalau kita berkhidmat satu tahun dibayar sama Allah sepuluh tahun jadi kok sepuluh tahun makanya pemirsa santri-santri kami di Darul Quran itu suka nanya gitu sama saya gitu ayah ini udah ini baiknya gimana ya langsung kuliah apa ngabdi dulu ya saya bilang kalau kamu nanti ngabdi itu dibayar sepuluh kali lipat loh dari Allah jadi kalau kamu ngabdi setahun itu kayak punya kemajuan sepuluh tahun yang nanti pasti akan diberikan oleh Allah di muka sekarang ini kalau nanti kamu ngabdinya kayak baju lupa ini sepuluh tahun berarti itu seperti penghasilan seratus tahun ditarik di muka iya kan lah kita kalau nyewa pesawat jet berapa sekali terbang 200 kali ya 200 juta gitu kan lah kalau 200 juta dibagi 200 ribu aja udah berapa itu wah udah masih pakai kalkulator gitu kan gitu jadi waktu ngabdi itu sama kayak nabung nabung buat masa depan nah iya jadi kalau langsung kuliah nggak ngabdi di pesantren dan yang yang punya sistem kayak gitu cuma pesantren ya Mbak Zulfaya iya saya nggak pernah dengar tuh kalau sekolahan ya setiap alumni pesantren itu wajib mengabdi iya bener makanya kelihatannya sih kayak tuaan dia gitu ya begitu kuliah waduh anak semester 1 tuh iya kan di bawah kita itu ada yang 2 tahun 3 tahun karena kita ngabdi dulu kan iya tapi abis itu emang larinya lain larinya beda betul nah Mbak Zulfaya ini pernah dapet cerita ajaib tentang apa sistem error sistem apa itu oh iya jadi Alhamdulillah kan sudah di travel dan insya Allah sekarang punya sendiri travelnya iya punya sendiri wow itu nggak nyangka jadi orang tuh nanya emang dulunya bisnis ada sekolahnya di bisnis atau bagaimana enggak saya cuma S1 nya pendidikan nggak kepikiran mau bisnis tapi sebab punya travel nggak kepikiran dan S1 nya pun telat iya kan nggak langsung nggak langsung gitu jadi kelamaan nengabdi itu gitu jadi apapun background kita pendidikan kita gitu semuanya pasti akan memiliki kesempatan yang sama gitu Alhamdulillah saya punya travel kemudian juga bisa ada jemaah ribuan juga gitu kan wow ribuan loh ini saya merasakan banget keajaiban aku memang jelasin nggak boleh baju-lepan baju kan ustadz aja oh memenuhi syarat orang alumni pesantren kok nyantren berapa? 6 tahun? nyantren 6 tahun 3 tahun? gimana? nyantrennya sendiri 6 tahun apa 3 tahun? 6 tahun 6 tahun? lulus SD iya lulus SD nyantren 6 tahun plus ngabdi 10 tahun 16 tahun mau nggak dilamar sama Kiai nya mbak jadi mantuk gitu apa-apa gitu lanjut terus terus nah waktu itu saya akan memberatkan memberatkan 8 bis ya 8 bis 300 lebih nah ini saya merasakan banget yang namanya keajaiban dari sedekah dan doa orang tua tiba-tiba sistem error kedutaan kan dulu itu kan kalau visa itu kan manual tempel ya di paspor nah tahun-tahun belakang ini itu dengan e-visa nggak usah ditempel kan elektronik visa maka paspor itu masih dipegang jemaah karena jemaah ada yang masih di Malaysia ada yang masih di Jepang dan lain-lain tiba-tiba sistem error elektronik visanya dan harus ditempel aduh kebayang kan hari minggu kita mau berangkat jemaah masih ada yang di Jepang 10 orang ada yang di Malaysia ada yang di luar negeri banyak nah gimana ini terancam nggak berangkat gitu kan saya cuman akhirnya waktu itu saya sholat saya sholat taubat saya sholat hajat saya istighfar karena udah hopeless aja sistem error nggak bisa aduh taat saya telepon ibu saya umi minta tolong doain doain yang yang tulus kumpulin anak yatim kemudian kita punya ada panti asuhan dan pesantren kumpulkan saya akan sedekah doakan yang tulus saya nggak tahu gitu mesti gimana karena jemaah saya di Jepang nggak mungkin dia langsung datang ke Indonesia kita berangkat hari minggu waktu itu hari kamis jumat kedutaan terakhir saya sujud saya minta sama Allah jam 5 sore bagian visa telepon saya mbak sistem jalan Masya Allah saya sampai merinding ya Allah gitu secepat itukah gitu kan saya minta anak yatim yang di asuh ibu saya panti asuhan untuk mendoakan dan untuk sedekah sholat apa tadi sholatnya saya sholat taubat sholat taubat sholat hajat doa sama orang tua minta doa sama ummi minta doa sama ummi sambil sedekah sedekah baca Yasin oh Yasin juga itu tuh pemirsa ramuan-ramuan kayak gitu tuh kalau bisa dipakainya jangan cuman pas kita kepepet ya pemirsa jadi punya tabungan yang gitu-gitu makanya saya suka cerewet di instagram suka cerewet ayo sit ayem apa itu sit sedekah sholawat isifar tasbih kemudian ayem 4 surat Yasin Ar-Rahman wakil almuk gunanya buat gini-gini pas kita kepepet tinggal ngambil gitu alhamdulillah baik kak setelah zoom oke pemirsa udah waktunya nih kita menyapa pemirsa zoom ya ada refi dari Blitar kemudian ada Rido dari Bogor ada Resna dari Garut ada Muhammad Nur oh ada suaminya ano nih suaminya Mbak Julfa Mbak Mas Tinton nah boleh nih sama suaminya iya Assalamualaikum Mas Tinton sehat masih di mute itu di unmute dulu iya di unmute dulu ini suami Mbak suami jemaah umroh oh iya jemaah umroh jemaah umroh jemaah umroh di gebet nih ini siapa yang gebetnya menggebet nih Mas Tinton cerita dong bagaimana ceritanya iya saat itu saya kan memang ada kebetulan lagi ada rejekinya saya memang waktu itu sempat bernazar ingin membawa umroh ibu saya jadi ibu sih sebetulnya yang sudah menentukan saat itu pakai umroh yang saya gak kenal sebelumnya jadi saya ceritanya saya berangkat umroh lah gitu berangkat umroh ya pakai travelnya istri saya ini Mbak Zopa aduh ketemunya gimana kok bisa di kenalan dimana kenalan pada saat umroh itu enggak malahan waktu umroh bukan Zulfa yang bawa itu ada Ustadz juga kawan kita yang bawa kebetulan itu udah kayak saudara saya nah setelah saya pulang tante saya yang di Jakarta sini beliau ingin umroh juga terus sempat tanya-tanya gimana travelnya amanah gak bagus gak pelayanannya gitu segala macemnya sampai akhirnya saya antar saya hanya drop tante saya aja dapet travelnya istri saya ini terus saya tinggal ya disitulah ternyata saya punya tante yang begitu sayangnya sama keponakan yang saat itu nyawa dikenalin jodoh-jodohin lah ibarat jomblangin jomblangin tapi hebat ya masih jomblo waktu itu udah punya travel top ini prosesnya cepet ya ada nyeselnya gak mas Tinteng kenapa apa namanya deket ikut umrohnya setelah jadi suami kan jadi gak bayar sama istri saat itu yang pasti ada doa saya yang diijabah sama Allah apa tuh permintaan saya ada dua permintaan saya tapi Allah jawab dengan satu apa ya dengan satu pembuktian gitu ya oh apa itu saat itu saya ada dua jadi usia saya saya tuh udah ya lumayan lah 30 lebih gitu kan masih sendiri saya minta di depan ka'bah saya minta sama Allah ya Allah pertemukan hamba dengan jodoh yang menurutmu sangat baik buat saya gitu kan dan saya merasakan nikmatnya pertama kali meninjakan kaki di Tanah Suci dalam Masjidil Haram begitu nikmat begitu merasakan hal yang berbeda kalau memang diijinkan saya pengen sesering mungkin kesini oh siap kan dengan Zulfa yang nikah hampir tiap yang punya travel ya iya 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 doanya gampang kok ya Allah samain sama Tinton sama Zulfa gitu aja doanya baik Mas Tinton terima kasih ya mudah-mudahan dengan dibukanya lagi Tanah Suci perlahan-lahan nanti satu negeri Insya Allah bisa berangkat umroh dan haji ke Tanah Suci Aamiin Mbak Zulfa terima kasih banyak ya udah hadir ya menginspirasi santri juga loh ini ya bahwa berkhidmat itu tetap ada bayarannya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kakum ya jadi gak ada halangan buat kita untuk bermimpi ini udah banyak banget testimoninya jadi jangan berhenti bermimpi terus semangat ya ya ya